Penangkapan terduga teroris berinisial M di kawasan Kampung Bugis, Kelurahan Kenali Besar, ternyata telah diintai pihak kepolisian sejak dua bulan lalu. Hal tersebut diungkapkan Ketua RT Setempat Lilik saat ditemui di lokasi penangkapan Selasa Siang. Menurut Lilik, pasangan suami istri tersebut menempati rumah kontrakan tersebut sejak bulan Januari lalu. Sejak saat itu, keduanya belum pernah melapor dan terkesan tertutup dengan warga sekitar. Kemudian sekitar dua bulan lalu, beberapa aparat kepolisian sempat mendatangi rumahnya untuk memantau perkembangan perilaku keduanya. Beberapa aparat kepolisian tersebut meminta dirinya merahasiakan informasi-informasi yang didapatkannya dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pantauan terakhir dua pekan lalu, pasangan suami istri ini menerima tiga orang tamu berasal dari Provinsi Riau. Pantauan terakhir dua pekan lalu, pasangan suami istri ini menerima tiga orang tamu berasal dari Provinsi Riau. Pantauan terakhir dua pekan lalu, pasangan suami istri ini menerima tiga orang tamu berasal dari Provinsi Riau. Pantauan terakhir dua pekan lalu, pasangan suami istri ini menerima tiga orang tamu berasal dari Provinsi Riau. Pantauan terakhir dua pekan lalu, pasangan suami istri ini menerima tiga orang tamu berasal dari Provinsi Riau. dan seorang dirahasiakan. Itu perintah dari Polda Pak? Iya, supaya itu kak lalu berikan informasi perkembangan lebih lanjut, dia bilang gitu. Jadi saya koordinasi dengan warga sekitar sini kan, schnell dipantau dan bilang gitu. Jadi memang dipantau, sudah itu ada beberapa minggu yang lalu ada datang tamu kan sidenur. Jadi hari minggu saya dibel Pak Anus Amon yang servis Mas Imin itu, itu hari Senin itu saya dibel sama yang bersangkut tamu saya itu. Cuman Pak? Dia bilang gitu, mau ke rumah? Iya Pak, saya sedang di jalan mau pulang, saya bilang gitu. Lalu dijelaskannya lah, memang ada tiga orang tamu itu, sesuai dengan laporan Mas Imin itu lah. Terus malah justru beliau yang ngasih tahu dari Riau orang itu. Jadi tujuannya ke Jambi ini nyari kerja lah gitu. Nah, yang bersangkutan, yang tamu itu datang dari Bulian. Dari Bulian, keduanya dari Bulian? Iya, suami istri dia tuh. Iya, dari Bulian. Kira-kira umur berapa tuh Pak? Ya, dibawah-bawah 30 lah kan. Menurut Lilik, inisial M terduga teroris tersebut berusia 25 hingga 30 tahun. M merupakan warga muara Bulian yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang servis elektronik. Sementara itu istrinya hanya ibu rumah tangga yang selalu menggunakan cadar saat pepergian. Anton, Jek TV melaporkan. Selamat menikmati.